Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simpel banget Gak pake ribet Gak pake susah Dua menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Hah? Apakah itu? Kubus waktu? Luar biasa Ini bener-bener gak bisa dipercaya Kau bener-bener bisa membuatnya Di bawah pengaruh kubus waktu Kecepatan reproduksi varian strain alpha Akan dipercepat 5 kali Tikus lab sudah mulai beradaptasi dengan itu Ini bener-bener ajaib Dengan kubus waktu ini Aku seperti mendapat bantuan dewa Tapi sekali lagi Kemampuan magis Tuhan lu Sudah sebanding dengan dewa Luli berkata Tang tua Apa kau kenal dengan profesor Anthony Greta? Dalam hati Tang caurui Anthony Greta Tunggu Siapa itu? Oh aku ingat sekarang Apakah itu Anthony Greta? Iya, aku berencana mengundangnya Untuk bergabung dengan klub kami Tetapi kami akan membutuhkan Sedikit bukti identitas Untuk membujuknya terlebih dahulu Apa kau bisa membantuku membuatnya? Sesuatu untuk membuktikan diri kita ya? Aku punya ide Dalam kondisi sempurna Sel kanker dapat memperbanyak diri Tanpa batas Namun sel normal Hanya bisa menjalani 54 kali pembelahan sel sebelum mokat Di dalam moda kristal ini Adalah sel kanker yang terisolasi Aku yakin kau tahu Apa yang harus dilakukan dengan ini Iya kan? Terus dikasih Terus dipercepat waktu 5 kali Itu Sempurna Itu memang sempurna Sekarang izinkan aku Menawarkan bunga pinjaman kepada Buddha Maksudnya itu kayak Ekspresi untuk menghibur Atau mengesankan tamu Menggunakan barang pinjaman Sesuatu yang bukan milikmu Gitu kurang lebihnya ya Untuk itu kan Mengesankan si itu Greta Greta Disini Tanian Yuk lagi main kartu tuh Sekarang giliranku Dan Waduh Kartunya Royal Flash gak tuh Hahaha Yeay aku menang lagi Tapi apakah kalian sungguh baik-baik aja dengan ini? Gak apa-apa Ini adalah ide bodohmu Terus tiba-tiba HP nyala tuh Oh ini Ini Tuan Dia merilis misi lain di aplikasi Tanyanya berkata Aneh Tuan Lu akan selalu secara pribadi Memberi kami misi Kenapa dia tiba-tiba Menggunakan aplikasi Iya Apa yang terjadi Terus tiba-tiba Lulu dateng Itu karena Aku telah memperbarui sistem penilaian karyawan Untuk misi kali ini Kalian harus mengandalkan dirimu sendiri Hah? Penilaian Aku punya beberapa hal Yang harus aku urus Jadi aku pribadi Tidak bisa pergi ke Amerika Untuk mengundang Tuan Antoni Misimu Adalah menemukan cara Untuk mendapatkan fisikawan terkenal ini Aku percaya Bahwa klub kami dapat membantu memperpanjang hidupnya Dengan menggunakan ini Baik pak Luli melanjutkan Robert Sebagai hadiah untuk pekerjaan baikmu baru-baru ini Katakan padaku Jika ada yang ingin kau inginkan Hah? Benarkah? Aku ingin mengajukan sejumlah uang Untuk membeli perangkat keras baru Atau hardware ya Dan berakit super komputer yang belum sempurna Luli merespon Super komputer ya Itu gak murah Apa kau tahu itu? Emangnya Berapa banyak yang kau butuhkan? 5 juta? Enggak-enggak 3 juta udah cukup Haha Enggak-enggak Aku hanya bermain-main denganmu Aku akan memberimu 10 juta Cobalah yang terbaik Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih high-end Baik pak Luli melanjutkan Kau bisa memikirkan secara spesifik Dalam perjalanan kali ini Dari apa yang aku tahu Beberapa komponen dibuat khusus Enggak-enggak Enggak-enggak Aku tidak ingin pergi Aku tidak suka keluar di depan umum Aku hanya orang yang tertutup Dan lebih suka tinggal di rumah Sepanjang hari Eh Biarkan nona Tian Eh Itu Tidakkah kami menemukan Bahwa dia pernah belajar di luar negeri Iya plus Dan juga Dia bahkan lulus ujian bahasa Inggris tingkat tinggi Jika itu masalahnya Aku tidak keberatan melakukan misi kali ini Aku kira kita hanya bisa melanjutkan dengan cara ini Tapi untuk gadis sepertimu Berpergian sendirian di tempat yang sama sekali asing Tidak seperti disini Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu di Amerika Dan disini entah kenapa Peng Hao buang muka Peng Hao Eh Tuhan Aku belum pernah membawa seorang gadis dalam perjalanan sebelumnya Bahkan jika kau memukuliku Aku benar-benar tidak bisa membawanya Aku lebih suka tinggal disini disisimu Hehehe Apa yang kau pikirkan Tentu saja Pemimpin misi kali ini adalah Yan Yu Kau hanya akan mengikutinya Hanya untuk menjamin keselamatannya Dalam hati Luli Kau hanya tahu bagaimana mengucapkan thank you Dan kau ingin memimpin tim Kameri Kak Luli melanjutkan Selanjutnya kau harus mendengarkan semua instruksinya Kalau gitu Aku harus memintamu untuk menjagaku Pembantu kecilku Waduh pembantu Dalam hati Peng Hao Robert Kau bajingan licik Lalu akhirnya mereka keluar Luli berkata Teka pesawat sudah diatur Karena aku tidak akan berada di dekatnya Kalian harus berhati-hati Peng Hao merespon Jangan khawatir pak Kami akan berhasil menyelesaikan misi Dan kembali dengan selamat Dan di dalam kristal itu ada Sel kanker yang terisolasi Berikan aja pada Profesor Greta Dia akan mengerti Apa yang harus dilakukan Baik pak Aku mengandalkan kalian berdua kali ini Aku berharap untuk kembalinya kemenanganmu Dan ini masih dimention Zeksyer datang dan berkata Pak Ini adalah file pergerakan terakhir Dari keluarga Chen yang Robert serahkan Mereka sudah tiba di buku kota Tapi Hal pertama yang mereka lakukan Adalah menyelidiki klub Dua saudara Laki-laki keluarga Chen Adalah pria yang cerdas Mereka menekan berita tentang upaya pembunuhan mereka Dan diam-diam datang ke ibu kota Tidak hanya mereka bisa diam-diam Memantau gerakan luar Mereka juga bisa menggunakan ini Sebagai kesempatan Untuk memancing musuh internal mereka Pak Haruskah saya mengirim mereka peringatan? Luli menjawab Gak perlu Mari kita terus menonton Untuk sementara waktu Selama mereka tidak pergi terlalu jauh Aku benar-benar menikmati pekerja Dengan orang-orang pintar Yaudah Kau boleh pergi Baik pak Dalam hati Luli Tapi sekarang Hal yang paling aku khawatirkan Adalah pasangan yang aku kirim ke Amerika Misi Berhasil merekrut Fisikawan terkenal Anthony Greta Peralatan Kristal berisi Sel kanker terisolasi Yang dipercepat 5 kali Hadiah misi 500 poin per orang Kali ini Kak harus mendapatkan hadiah Dengan tanganmu sendiri Robert berkata Nonatan Profesor Anthony saat ini Berada di kamar D-Wing Nomor 205 Kekambuhan mendadak Profesor Anthony Juga menyebabkan Pendarahan di panggulnya Ada juga tanda-tanda kegagalan Organ ganda Kau harus cepat Kami telah tiba di lokasi Oke Semoga berhasil Lalu pas Mereka memasuk Lagi memasuk Ada suster nih Permisi Tapi siapa kau? Aku tidak berpikir Profesor Anthony memiliki janji hari ini Yuk Thank you Thank you Lalu si Tanianyu berkata Ini soalnya mereka ngerti Karena kan Peng Hao Asli Ngomong Mandarin kan Asli Cina Sedangkan Mereka di Amerika Yaitu ngomongnya Inggris Sedangkan Tanianyu bisa Bahasa Inggris Dia berkata nih Laut Inggris Pake bahasa Inggris Maksudnya Maaf Saya seorang mahasiswa Pas Ca Sarjana Profesor Anthony Ketika saya mendengar Berita tentang penyakitnya Saya langsung terbang kembali Dari luar negeri Untuk menjenguknya Ah itu manis banget Tuan Greta Muridmu ada disini Untuk menjengukmu Terus pas diliat Kau Siapa kau Profesor Anthony Apakah anda kenal Dengan Profesor Tang Cao Rui Hah Terus akhirnya Pintunya Pas mau dibukanya Dokter mau masuk Ditahan sama Peng Hao Hei Apa yang kau lakukan No Anthony Greta berkata Kau orang Cina Gak banyak orang yang tau Bahwa aku masih Gak banyak orang yang tau Bahwa aku pasti Berbahasa Cina Tentang Tang Cao Rui Kudengar dia meninggal Sang sekali Tidak Kematian Profesor Hanyalah sebuah cerita Yang kami buat untuk publik Bagaimana itu mungkin Bukankah dia sudah lebih dari 102 tahun Ini tidak ada hubungannya Dengan usia Hadiah kecil ini Adalah sesuatu Yang ingin diberikan Oleh Profesor Tang Kepadamu Apa Tentang apa yang akan Anda lihat selanjutnya Ini pasti Akan mengejutkan seseorang Dari kecerdasan Anda Terus pas dilihat Dipakai itu mikroskop ya Dilihat pakai mikroskop Ini sel kanker Tapi kecepatan membelahnya Tidak benar Ini terlalu cepat Apakah ini jenis media kultur baru Tetapi efeknya pada sel Benar-benar luar biasa Jangan bilang Ini hasil penelitian Profesor Tang Tapi ini gak logis Anda seorang fisikawan Saya yakin Jauh di lubuk hati Anda Anda sudah memiliki tebakan Hah? Enggak Enggak Itu gak mungkin Hal seperti ini Seharusnya tidak ada di bumi Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai Dengan teknologi manusia Tanyanyu berkata Profesor Tang hanya mengisolasi sel kanker Tentang hal yang menurutmu tidak terbayangkan Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh bosku Bosmu Siapa kalian? Apa pernah Anda mendengar tentang Eternals? Kembali Ketika aku masih muda Aku pernah berpartisipasi dalam proyek penelitian Yang disebut Time Rewind Dalam proyek itu Aku mencoba menggambungkan persamaan Boltzman Entropy Dan hukum kedua Mekanika Newton Tapi pada akhirnya Aku tidak dapat menemukan contoh kehidupan nyata Untuk membuktikan pekerjaanku Tapi Aku akhirnya menemukannya Tuan Lu ini Yang memiliki kuatan untuk memanipulasi waktu Apakah dia kunci untuk menjawab pertanyaan seumur hidupku? Nonatan Tolong bawa aku Untuk bertemu Tuan Lu Akhirnya Berhasil kan? Tanyanyu berkata Kau pasti bercanda kan? Peng Hao Peng Hao merespon Hah? Aku akhirnya bisa meminjam ini dari seksir Apa ada yang salah? Tanyanyu menjawab Bukankah ini teruang mencolok? Kenapa tidak pakai topeng sederhana aja? Hahaha Topengnya Topengnya topeng maling Hahaha Hitup Hah? Aku pikir orang-orang disini benci memakai topeng Anthony Greta membalas Hei anak nakal Aku bisa mengerti itu Terus pas lagi jalan Suster ketemu tuh Hei kau Hei tunggu sebentar Hah? Itu apa itu Tuan Anthony? Si suster bertanya Pak Apa yang kau lakukan? Kau harus beristirahat di tempat tidurmu Dan ada apa dengan itu? Tanyanyu berkata Maaf Dia memintaku untuk membawanya ke kamar kecil Dan karena semua perawat sedang sibuk saat ini Suster membalas Kau tidak bisa membawanya pergi begitu aja Jangan membuatku menelfon polisi Dalam hati Tanyanyu Sial Aku hanya bisa salah padanya Terus tiba-tiba Ada suster yang datang tuh Mary Ada penembakan di dekatnya Polisi mau meringankan kami Untuk bersiap-siap Ini darurat Ya Tuhan Aku datang sekarang Dan disini Peng Hao Kayaknya tahu ya Tentang apa yang terjadi Kau Kau bawa lah Pasien kembali Ke kamar sekarang Oke Aku mengerti Terus Anthony Greta Membuka topengnya Sebuah negara yang penuh Dengan kebiasaan rakyat Sepertinya Dewa keberuntunganmu Tersenyum pada kami hari ini Aku yakin kalian berdua Punya rencana yang lebih solid Iya kan? Tong Greta Apakah kau benar-benar berpikir Bahwa penembakan kali ini Adalah kebetulan Hah? Peng Hao Jangan bilang kau Tentu saja Itu dilakukan oleh Robert Sistem polisi yang tidak masuk akal itu Tidak cocok dengan keterampilan meretasnya Tanyanya berkata Hah? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku pemimpin tim tahu Peng Hao berespon Pada saat itu Kau sedang mendiskusikan hal-hal penting Dengan tuang Greta Untuk hal-hal kecil seperti ini Itu tugasku sebagai pembantumu Untuk mengurus mereka Duh Disana Disana Itu Lebih cepat Naitan gak? Dalam hati Anthony Greta Ini menarik Aku ingin tahu Organisasi seperti apa ini Terus mereka lari terus Dan Ada mobil tuh Nonatan Disini Jet pribadi telah diizinkan untuk lepas landas Kita bisa pergi segera Setelah Anda sampai disana Baiklah Eh pergi Oke Sempurna Kita punya Profesor Anthony Greta Dalam genggaman Luli merespon Jangan nengah Lihat Apakah ada yang membuntuti mereka Dan hapus semua jejak Keterlibatan kita Robert merespon Jangan khawatir pak Aku berjanji Bahwa semua jejak akan hilang Seperti kepulan asap Apa jet pribadi Memiliki peralatan medis Atau sistem pendukung kehidupan Aku tidak bisa membiarkan Kecelakaan terjadi Pada Profesor Anthony Robert merespon Jangan khawatir bos Keluarga Glory Sudah mempertimbangkannya Begitu Profesor Anthony Naik jet Dia tidak akan mati Bahkan jika dia mau Luli berkata Itu bagus Kerja timmu kali ini sempurna Setelah mereka kembali Terus tiba-tiba Ada nelfon Luli nih Instruktur Zeksir Ada apa? Zeksir berkata Pak Ada mobil menuju ke arah kami Itu harusnya Saudara Chen Saudara keluarga Chen Iya Luli berkata Oh Mereka berhasil membuka tempat ini Mereka cukup mampu Tidak apa-apa Biarkan mereka masuk Baik pak Dan akhirnya mobilnya si Chen Chen Yunping Dan juga Satu lagi Chen siapa Gue lupa deh Sampai tuh akhirnya Chen Yunan Chen Yunping sama Chen Yunan Mereka sempurna Sampai di mansion Dari Club Eternal Zeksir Menyambutnya Chen Yunping berkata Kami yang menerima bantuan Dari Tuan Lu Terakhir kali Jadi kami berdua disini Untuk membalasnya Zeksir merespon Chen bersaudara Memang pria yang menepati janjinya Tuan Lu telah menunggumu Tapi Sampah Harus tetap di luar Sekarang kita pergi ke Luli Luli berkata Keluarga Glory Telah sangat membantu kali ini Tolong memberitahu Pena Tua Rong Bahwa dia memiliki Rasa terima kasihku Baik Terima kasih pak Saya tidak akan mengambil Lebih banyak waktu anda Saya akan kembali sekarang Mungkin bawahan dari Tuan Rong ya Lalu disini Chen Yunping dan Chen Yunan masuk Chen Yunan berbisik Bahkan seorang pelayan pun Berani menyombongkan diri Di depan kita Terus mereka jalan Chen Yunping sadar tuh Akan keberadaan orang tadi tuh Yang tadi ngomong sama si Luli Hah kak Ada apa Orang itu Dia terlihat agak familiar Terus akhirnya Mereka pun sampai Pak Mereka disini Tuan Lu Terima kasih telah mengunjungiku Jadi bagaimana perasaanmu Apalagi kamu baik-baik aja Kak harus lebih banyak beristirahat Jika mereka masih sakit Dalam hati Chen Yunping Apa yang telah terjadi Dimana Orang dengan aura Dewa kematian menghilang Apa mereka bahkan orang yang sama Chen Yunping berkata Karena kami telah menerima Berkah dari Tuan Lu Kami disini hari ini Untuk berkunjung Dan memenuhi Akhir kontra kami Yunan Yah Ini Ada total 800 juta Dalam kartu ini Ini adalah Seperlima dari total penghasilan kita Dalam setahun Meski aku memberikan Kalian berdua waktu Satu tahun Memungkinkan kalian Untuk mendapatkan Kembali kesehatan kalian Sisa waktu kalian Tidak melebihi Satu tahun Yang telah kuberikan pada kalian Luli berkata Sebenarnya Waktu yang tersisa Seharusnya tidak lebih Dari 360 hari Apa pak Apakah kita membuat Kesalahan di suatu tempat Kami telah melakukan Semua yang anda minta Apakah benar-benar Tidak ada ruang untuk negosiasi Aku pikir kau salah paham Uang hanyalah jumlah Yang kami gunakan Sebagai dasar Untuk membuat transaksi Lebih lancar Tetapi jika kau ingin Menerima lebih banyak waktu Kau harus mencoba Yang terbaik Untuk mendapatkannya sendiri Mendapatkannya sendiri Disini Uang bukanlah Satu-satunya hal Yang dapat digunakan Untuk menukar waktu Jika kalian benar-benar Ingin menjadi seorang yang abadi Kalian harus Menyelesaikan misi dengan benar Dan mengincar Peringkat yang lebih tinggi Hah? Akhirnya selesai Chen Yunping dan Chen Yunan pun keluar Chen Yunping berkata Kita akan berangkat hari ini Tolong biarkan Tuan Lu tahu Bahwa kita akan datang Mengunjunginya di lain hari Zeksir merespon Baiklah Harap berhati-hati di jalan Chen Yunping bertanya Oh iya Aku lupa Menanyakan nama saudara ini Klub memiliki aturannya sendiri Karyawan tidak diperbolehkan Memberikan informasi pribadi Kami secara acak Karenanya Saya tidak akan memberitahu Anda nama saya Itu terlalu buruk Yaudah Kalau begitu Kita akan pergi sekarang Dan mereka pergi Dia pikir dia siapa Bahkan Tuan Lu tidak sombong Seperti dia Jika bukan karena bosnya Aku akan menembaknya Secara pribadi Organisasi ini Mungkin tidak Sesederhana kelihatannya Jangan biarkan kemarahan Sesaat merusak Gambaran yang lebih besar Yunan merespon Ah Aku mengerti kakak Xiaoming Sudahkah kau menemukan Siapa orang yang Aku minta kau selidiki Iya bos Orang yang Anda Anggap akrab Adalah pengawal pribadi Pria tua Dari keluarga Glory Adapun orang besar tadi Saya hanya bisa mengetahui Bahwa dia dulu bekerja Di pasukan khusus Keluarga Glory Itu mereka Dan pasukan khusus Kakak Apa yang harus kita lakukan Selanjutnya Kita benar-benar Perlu berterima kasih Kepada pengbunuh itu Kakak Meskipun kita Menghabiskan banyak uang Hanya untuk tetap hidup Sekarang Kita memiliki cara Untuk mencapai Kalabadi yang sejati Jika bahkan keluarga Glory Terlibat Maka anggota lain Dari klub ini Pasti juga orang penting Selanjutnya Kita harus mencoba Menjaga anggota klub Eternal lainnya Jika kita bisa Menjalin hubungan Kerjasama dengan mereka Maka hanya masalah Waktu sebelum Keluarga Chen Melampaui masa jayanya Ini adalah peluang besar Yang bahkan Tidak dapat Diciptakan oleh uang Sepertinya Kita tidak hanya Tidak mendapatkan Dampak buruk Dari situasi ini Kami bahkan mendapat Kesempatan yang luar biasa Dan mereka pun pergi Sekarang kita pergi Ke keluarga Glory Seseorang berkata Tentu harong Tuan lu sangat senang Dalam bantuan anda Dalam menyediakan Jet pribadi Dia meminta saya Untuk memberitahu anda Bahwa anda memiliki Rasa terima kasihnya Masalah klub eternal Harus diperlakukan Dengan sangat penting Tentu saja Aku tidak akan menahan Apapun Aku melihat Notifikasi Kita punya Dua anggota baru Di klub Iya kan Nomor 131 Dan 132 Kau berada di klub kemarin Apa kau melihat sesuatu Ya Tentu harong Saya melihat keluarga Chen Chen Yunping Dan Chen Yunnan Hah keluarga Chen Oh iya Ini ada ya Notifikasi Tentang misi pendatang baru Nomor 131 Klub eternal Berencana membangun zona Pengembangan teknologi mutakir Di area baru Percarta misi Nomor 131 Dan nomor 132 Akan bekerjasama Dalam penyelesaian misi Menyediakan situs Untuk pengembangan Serta gedung Perkantoran Dan laboratorium Hadiah misi 1000 poin per orang Kesulitan misi sedang Tapi hadiahnya cukup besar Berdasarkan sistem peringkat Keanggotaan Selama kita menyelesaikan Misi ini Kita bisa langsung Dipromosikan Menjadi anggota level 1 Dan tukar Untuk 1 tahun waktu Aku mengerti Lalu aku akan pergi Membuat pengaturan sekarang Tunggu sebentar Sebelum itu Aku ingin berkunjung Ke senior kami di klub Hehehe Tentu saja Lagi pula Apakah itu aturan klub Atau ketentuan dalam kontrak Tidak ada yang melarang Anggota klub Untuk berinteraksi Satu sama lain Disini bawahan dari Tetuarong ya Dia berkata Tetuarong Orang-orang keluarga Chen Ada di luar Mereka bilang Mereka ingin mengunjungimu Tindakan mereka cukup cepat Apa mereka mengatakan hal lain Mereka hanya meninggalkan Dua kata Eternal Club Panggil Chichan Dan yang lainnya Katakan kepada mereka Sudah waktunya Untuk menghibur Para tamu Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share Ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu Dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Chai Chen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati